Masalah keluarga San tentu saja menyebabkan keributan di kota kecil ini. Pada hari yang sama, semua kekuatan besar dan kecil pergi mengunjungi dewa pembunuh seperti pemuda ini, tanpa kecuali. Mereka takut. Untungnya, meskipun pemuda ini kedinginan, dia masih relatif mudah untuk dihadapi. Setelah hadiah diterima, mereka semua merasa nyaman. Hanya dalam waktu satu hari, dengan bantuan Feng Hao, penginapan keluarga Chen telah berubah total. Semuanya diganti dengan kayu yang bagus, dan tampilannya tidak lagi kumuh. Melihat pemuda di depannya, Chen Yi begitu bersemangat hingga tidak tahu harus berkata apa. Terhadap pemuda ini, lelaki tua itu hanya merasakan rasa syukur. Jika bukan karena pemuda ini, dia tidak akan bisa hidup. Mungkin, Chen Sisi sudah direnggut. Hanya dalam satu hari, hidupnya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Di penginapan tersebut, ia bahkan mempekerjakan dua orang dari kota untuk bekerja sebagai buruh. Mulai sekarang, lelaki tua itu hanya perlu fokus menjadi penjaga toko. Dengan Feng Hao, Chen Sisi bisa keluar dan berjalan-jalan secara terbuka. Melihat gadis muda ini, penduduk kota akhirnya mengerti bahwa keluarga Chen menyembunyikan seorang putri cantik. Baru pada saat itulah mereka memahami apa yang terjadi pada keluarga San. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Ini juga merupakan pembalasan. Gadis muda itu juga menjadi sangat akrab dengan Feng Hao. Dia akan selalu memanggil Feng Hao ini dan Feng Hao itu, seperti adik perempuan tetangga. Baru sekarang Feng Hao menyadari bahwa ketika Chen Sisi tersenyum, ada dua lesung pipit kecil di wajahnya. Murni tanpa batas, seperti trate hijau, tidak ternoda oleh lumpur. Paman, ayo siapkan makan siang. Menurunkan babi hutan besar yang beratnya beberapa ratus jin, Feng Hao tersenyum saat melihatnya. Bagus. Wajah Chen Yi juga memerah. Dia memanggil dua pekerja untuk membawa babi hutan itu kembali ke halaman belakang dan mulai membersihkannya. Tak lama kemudian, sepiring daging tumis, daging panggang, dan daging babi rebus pun dibawa keluar. Mereka bertiga, bersama seekor binatang kecil, makan dengan gembira. Di bawah keramah-tamahan lelaki tua itu, Feng Hao menemukan kehangatan rumah. Di halaman belakang, Chen Sisi mengelilingi Feng Hao dan tak henti-hentinya mengobrol dengan pertanyaan. Dia merindukan dunia luar yang dibicarakan Feng Hao, dan matanya yang cerah dipenuhi rasa ingin tahu. Andai saja Teng utamanya sekuat kakak, maka orang-orang jahat itu tidak akan berani menindas kakek lagi. Mata gadis itu sedikit meredup saat dia mengatakan ini. He he, Sisi juga bisa menjadi sangat sakti. Feng Hao tersenyum tipis. Dia menemukan bahwa meskipun gadis muda di depannya tidak pernah berlatih keterampilan bela diri apapun, dia dilahirkan dengan fisik atribut kayu. Dengan konstitusi unsur, akan sia-sia jika dia tidak mengolahnya. Mungkinkah Sisi juga menjadi kuat? Gadis itu menatapnya penuh harap. Tentu saja. Di bawah tatapannya yang penuh harap, Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak tahu mengapa orang tua Chen Sisi tidak kembali selama lebih dari 10 tahun. Mungkin. Namun, budidaya bela diri sangat sulit. Bisakah Sisi menanggung kesulitan? Saat DA1P berbicara, tatapannya berubah sedikit serius. Jalur budidaya bela diri tidak bisa dianggap enteng. Jika seseorang tidak memiliki tekad untuk menjadi kuat, maka mereka pasti tidak memiliki prospek apapun. Oleh karena itu, iman lebih penting. Ya. Mata gadis itu bersinar dengan sedikit sikap keras kepala, dan dia mengangguk dengan tekad. Sangat bagus. Dengan demikian, Feng Hao menjadi seorang guru. Pada siang hari, dia mengajar Chen Sisi di halaman. Pada malam hari, dia keluar untuk mencari informasi tentang tanah terlarang. Gadis itu tidak mengecewakannya. Dia berlatih dengan sangat serius. Bahkan di malam hari, Feng Hao menemukan bahwa dia sedang berlatih secara diam-diam. Dalam hal ini, Feng Hao melihatnya. Dia tidak keluar, dia juga tidak menghentikannya. Faktanya, Chen Sisi sudah sangat peka. Dia tahu bahwa kehidupan stabilnya saat ini dibawa oleh kakak laki-laki ini. Namun, jika kakak ini pergi, semuanya akan kembali seperti semula. Oleh karena itu, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya dan kakeknya. Di sisi lain, Feng Hao juga mendapat banyak keuntungan. Belakangan ini, dia juga mengetahui banyak tentang tanah terlarang. Tanah terlarang adalah wilayah terkutuk. Tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah basis budidayanya, selama mereka memasukinya, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kuburan orang kuat. Itulah yang disebut banyak orang sebagai tanah terlarang seumur hidup. Sejak era primordial, tidak diketahui berapa banyak tokoh tertinggi yang mati di sana, semuanya demi satu bunga astral atau satu buah astral. Namun, belum ada kabar siapapun yang berhasil. Oleh karena itu, meski masih ada orang yang memasuki tanah terlarang, namun jelas lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Mengetahui bahwa mereka akan mati, mengapa mereka meninggalkan mayat mereka di hutan belantara. Semakin dia tahu, semakin berat suasana hati Feng Hao. Ini adalah negeri kematian. Kecuali kaisar era purbakala, tidak ada yang berhasil. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para sage itu? Setelah menghabiskan hampir setengah bulan untuk mencari tahu lokasi spesifik dari tanah terlarang, Feng Hao memutuskan untuk membuat pengaturan untuk kakek dan cucu keluarga Chen dan pergi ke tanah terlarang. Malam itu, ketika Feng Hao kembali dari luar, dia menemukan penginapan itu terang-benderang. Dia mengira sesuatu telah terjadi, jadi dia mempercepat langkahnya. Saat dia mendekat, ekspresinya menjadi serius. Di luar penginapan, ada dua pria dengan penampilan luar biasa. Mereka mengenakan pakaian yang sama dan berdiri di sana seperti penjaga. Alam puncak marsial leluhur. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao saat dia melihat kedua pria itu. Siapa itu? Kedua pria itu sangat waspada. Mereka segera menyadari Feng Hao berjalan mendekat. Mata mereka bersinar terang saat memarahinya. Feng Hao tidak berkata apa-apa. Dia berjalan dengan tenang, tapi wajahnya menjadi gelap. Seseorang dengan rilem marsial leluhur puncak sebagai penjaga jelas tidak sederhana. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan yang mulia bela diri biasa. Berhenti. Kedua pria itu memblokir di depan Feng Hao. Aura puncak alam leluhur bela diri dari tubuh mereka menekan Feng Hao. Minggir. Feng Hao berkata dengan tenang. Aura kejam keluar dari tubuhnya. Aura agung mendorong kedua pria itu ke samping. Dengan cepat, dia memasuki penginapan. Adegan di depannya menyebabkan aura kejam di tubuhnya perlahan meredah. Saudara Hao. Chen Sisi terletak di samping seorang wanita muda cantik yang sudah menikah dengan lesung pipit di wajahnya. Ketika dia melihat Feng Hao, dia berdiri dan berjalan menuju pemuda itu. Dia secara alami memegang lengan pemuda itu dan menariknya ke arah pria dan wanita parubaya. Mundur. Melihat kedua pria itu bergegas masuk, pria parubaya itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka mundur. Anda adalah Feng Hao. Pria parubaya itu berdiri dan bertanya dengan ekspresi ramah. Meski pemuda dihadapannya mengenakan pakaian biasa, ada sedikit arogansi di antara alisnya. Lebih jauh lagi, fakta bahwa dia mampu memaksa dua murid rilem marsial leluhur puncak untuk mundur sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Iya. Feng Hao mengangguk. Ketika dia melihat Chen Yi, yang matanya berkaca-kaca dan sangat emosional, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah pria dan wanita parubaya di depannya adalah orang tua Chen Sisi? Terima kasih telah membantu ayahku. Pria parubaya itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia sudah mengetahui segalanya dari Chen Yi. Jika bukan karena pemuda ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Itu hanya usaha kecil. Feng Hao sedikit tersenyum. Beban di hatinya akhirnya terangkat. 412. Pria dan wanita parubaya di hadapannya tidak lain adalah orang tua Chen Sisi, Chen Sisi dan Duyueru. Feng Hao merasakan tekanan kuat yang berasal dari Chen Sisi, yang tidak kalah dengan tekanan lusong. Ini berarti Chen Sisi kemungkinan besar adalah Raja Beladiri. Ibu Chen Sisi, Duyueru, juga tidak lemah, setidaknya berada di puncak kedaulatan Beladiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Feng Hao. Penginapan kecil biasa seperti itu sebenarnya menghasilkan seorang Raja Beladiri. Karakter seperti itu, jika ditempatkan di Gunung Raja Suci Dinasti Kekaisaran, akan menjadi karakter level penatua agung. Seperti yang diharapkan dari wilayah Nefrite. Feng Hao menghela nafas dalam hati. Dia sekarang berada di distrik Ye, yang bukan lagi bagian dari wilayah dinasti. Itu berdiri di luar dinasti, dan wilayah kekuasaannya adalah Nefrite. Terbagi di antara sekte-sekte besar, jumlahnya tidak kurang dari seratus, dan masing-masing sekte tidak kalah kuatnya dengan Gunung Raja Suci sebuah dinasti. Dengan kata lain, dinasti tidak lebih dari sebuah sekte di sini. Di atas sekte-sekte ini terdapat enam sekte besar, dan di atasnya terdapat tanah suci Nefrite. Yang kudus, enam ola, dan seratus sekte. Ini adalah piramida kekuatan wilayah Nefrite. Karena beberapa hal, lebih dari satu dekade telah berlalu dalam sekejap mata. Ekspresi Chen Sisi pahit. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk menerobos menjadi Raja Beladiri. Akhirnya, setelah lebih dari satu dekade, dia berhasil menerobos. Dia bergegas kembali secepat yang dia bisa. Identitasnya saat ini sebagai Ye bukanlah orang biasa. Salah satu dari enam ola, Penatua Ye dari Sterry Hall. Tujuannya kembali kali ini adalah untuk membawa Chen Yi dan Chen Sisi ke Sterry Hall. Keluarga San, Huff. Mengingat apa yang telah dilakukan keluarga San, Chen Sisi tidak bisa menahan amarahnya, matanya berkedip. Di saat-saat kecerobohannya, dia tidak menyangka akan ada seorang tiran di kota kecil ini, dan seseorang yang bahkan berani menyentuh keluarganya. Ini tidak bisa dimaafkan. Sepertinya dia harus mengunjungi Sekte Sis Hui. Mengenai keluarga San ini, dia juga memahami bahwa jika bukan karena kehadiran keluarga San di dekat Sekte Sis Hui, mustahil keluarga San menjadi hegemon. Sekte Sis Hui, bagi orang biasa, sudah merupakan keberadaan yang luar biasa, tetapi bagi Penatua Chen Sisi dari Sterry Hall, itu hanyalah keberadaan yang tidak berarti. Kali ini, semuanya berkat adik Feng. Du Yueru juga sangat antusias. Dia menarik tangan Feng Hao dan berbicara dengan intim. Namun, cara dia memandang Feng Hao agak aneh. Seperti, seorang ibu mertua yang memandangi menantu laki-lakinya. Antusiasme seluruh keluarga membuat Hao Feng merasa tidak tahan. Dia tidak menyangka bahwa tindakan santainya akan membuatnya disukai oleh Penatua Aola Besar Ye. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas keberuntungannya. Jika Ye yang asli hanyalah Ye Wu Zong biasa, itu setara dengan mencapai surga dalam satu langkah. Semakin mereka memandang Feng Hao, semakin puas Chen Sisi dan Du Yueru. Pria muda yang hanya memiliki budidaya Wu Zong dapat memaksa kembali dua puncak Wu Zong keluar. Ini cukup menunjukkan bahwa dia luar biasa dan tidak sesederhana kelihatannya. Dari mana asal adik Feng? Tidak dapat menahan pandangan penuh arti dari Du Yueru, Chen Sisi bertanya sambil tersenyum. Kerajaan Silan Feng Hao tidak berani menatap langsung ke sepasang mata yang panas itu. Dia menunduk dan berkata dengan lembut. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud mereka berdua. Namun, dia sudah memiliki Joan of Arc dan Wan Xin, dan dia sudah sangat puas. Apalagi masih ada King Wu di luar. Adapun Chen Sisi, dia hanya melihatnya sebagai adik perempuan di sebelah. Kerajaan Silan Chen Sisi dan Du Yueru tercengang Belum lagi sebuah kerajaan, bahkan sebuah dinasti pun tidak ada artinya di mata mereka. Sebuah kerajaan dapat dibandingkan dengan sebuah faksi kecil di wilayah Nefrite. Adapun sebuah dinasti, itu hanyalah sekte biasa. Sumber daya wilayah Nefrite bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh sebuah dinasti. Keduanya seperti membandingkan dinasti dengan kerajaan. Benar sekali, itu hanya sebuah keluarga kecil. Di bawah tatapan terkejut mereka, Feng Hao menganggup dengan tenang. Malam itu, mereka banyak mengobrol. Beberapa kali, Du Yueru sengaja atau tidak sengaja menyebut Chen Sisi, tetapi Feng Hao dengan cerdik mengubah topik pembicaraan. Dia benar-benar tidak ingin menyakiti adik perempuan yang semurni air ini. Jika dia tidak bisa mengendalikan seni bela diri yang hampa, maka yang menunggunya adalah kehancuran. Jalan Wuni adalah hidup atau mati. Seolah-olah dia telah memahami sesuatu, mata cerah Chen Sisi sedikit meredup, dan senyumannya dipaksakan. Du Yueru hanya bisa menghela nafas. Dia tidak mengerti mengapa pemuda ini menolak niat baiknya. Secara logika, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia minta lebih. Namun, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Malam berlalu dengan cepat. Siapa yang berani menyinggung keluarga Sanku? Suara menggelegar bergema di langit di atas kota kecil. Tak perlu dikatakan lagi, seseorang pasti telah mengirim pesan kepada keluarga San Di Sekte Sishui. Jika bukan karena anggota keluarga San Di Sekte tersebut, mereka tidak akan menjadi hegemon kota. Kemudian terdengar serangkaian suara mendesing, semuanya mendarat di depan Chen Family Inn. Itu dia. Seorang lelaki tua yang murung melirik ke arah lelaki pemalu di sampingnya dan bertanya dengan suara dingin. Tuanku, ini dia. Itu adalah pemuda berjubah hijau. Bisakah kamu melepaskanku? Tria itu sepertinya memikirkan sesuatu yang menakutkan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Enyahlah. Seorang lelaki di samping lelaki tua itu menangkap lelaki pemalu itu dan melemparkannya beberapa puluh meter jauhnya. Dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Uhuk-uhuk. Setelah batuk beberapa suap darah, pria itu menatap tajam ke arah kelompok itu sebelum bergegas pergi. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia melapor ke keluarga San, dia tidak hanya tidak menerima manfaat apapun, tetapi dia juga akan dipukuli dan hampir kehilangan nyawanya. Lakukan. Orang tua muram itu mendengus. Sanbo, pada siapa kamu melakukan ini? Suara dingin terdengar dari dalam penginapan, lalu pintu terbuka. Chen Xi, dua murid Sterry Hall, dan Feng Hao berjalan keluar bersama. Chen Xi. Melihat Chen Xi, pupil mata lelaki tua Sanbo membesar, tampak sangat terkejut, dan dia berseru. Kamu tidak mati. Seret keberuntungan Anda. Mulut Chen Xi membentuk senyuman sarkastik. Awalnya, Chen Xi juga seorang murid dari sekte Sishui. Sebuah kecelakaan hampir membunuhnya. Untungnya, dia bertemu Du Yueru, cucu dari Grand Elder Sterry Hall, dan keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena tentangan ayah Du Yueru, keduanya diam-diam melahirkan Chen Xi Xi, tidak berani menjaganya di sisi mereka, jadi mereka menyerahkannya kepada Chen Yi untuk dibesarkan. Tahun-tahun ini, Chen Xi, mengandalkan bakatnya yang luar biasa dan beberapa alasan khusus, akhirnya menerobos ke ranah Raja Beladiri, mendapatkan persetujuan dari keluar gadu, yang membuatnya bergegas kembali. Huh. Mata Sanbo berkedip beberapa kali, dan akhirnya mendengus dingin, matanya yang dingin tertuju pada Feng Hao berjubah hijau. Anda menghancurkan keluarga San saya. Itu benar. Wajah Feng Hao acu-ta'acu, dan langsung menganggup mengakuinya. 413. Di pintu masuk penginapan keluarga Chen berdiri lebih dari 30 pria dengan aura luar biasa, mengenakan seragam sekte Sishui, masing-masing memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Itu keluarga penggemar. Bukankah itu leluhur tua keluarga Fan? Saya mendengar bahwa dia telah berhasil menembus artis bela diri terhormat. Ya Tuhan, aku dalam masalah besar. Hah, siapa itu? Sedikit familiar, mungkinkah, si jenius dari keluarga Chen, Chen Xi. Itu Chen Xi, belum mati. Di kedua sisi jalan, semakin banyak orang berkumpul, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka membentuk lingkaran di kejauhan, berdiskusi. Setelah melihat Chen Xi, mereka semua berseru dengan suara keras, semuanya merasa itu luar biasa. Orang yang seharusnya sudah mati, ternyata masih hidup. Memikirkan bakat Chen Xi, mereka semua terdiam. Chen Xi adalah monster. Jika bukan karena kecelakaan itu, dia akan menjadi tetua di sekte Shisui, dan sekarang. Lebih tak terduga dari sebelumnya. Anda layak mati. Aura jahat yang agung keluar dari tubuh San Po, dan aura artis bela diri terhormat ketiga menekan Feng Hao. Siapa ini? Chen Xi mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan dengan lambayan tangannya, auranya pecah dan berubah menjadi ketiadaan. Chen Xi, apa maksudmu? Melihat Chen Xi bergerak, wajah San Po menjadi pucat, dan dia bertanya dengan nada muram. Dia tidak bisa memahami orang ini, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Apa maksudku? Kamu tidak mengerti. Mata Chen Xi menyipit, dan nadanya agresif. Belum lagi siapa penyebab kejadian ini, Chen Xi curiga pasti ada seseorang di sekte tersebut yang menjebaknya, jika tidak, kecelakaan itu tidak akan terjadi. Seseorang membunuhnya. Anda. Wajah San Po berkedut, dan dia berteriak dengan dingin. Chen Xi, karena kamu belum mati, kenapa kamu tidak kembali ke sekte? Anda meninggalkan sekte tanpa izin selama lebih dari 10 tahun, Anda adalah pengkhianat. Mengapa kamu tidak menyerah dan kembali ke sekte untuk meminta maaf? Lancang. Sebelum Chen Xi dapat berbicara, kedua murid Sterry Hall berteriak dan memelototinya. Chen Xi adalah seorang tetua dari Sterry Hall, salah satu dari enam sekte besar. Bahkan Master Sekte dari Sekte siswi setara dengannya, dan dalam hal status, dia jauh lebih mulia daripada Master Sekte dari Sekte kecil ini. Menyerah tanpa perlawanan, saya khawatir Anda akan kecewa. Chen Xi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar keduanya mundur. Bibirnya membentuk senyuman dingin, sebab Anda tidak memenuhi syarat. Sombong sekali. Ekspresi San Po sangat jelek. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa melihat melalui Chen Xi, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Kamu pengkhianat. Membual tanpa malu-malu. Para murid keluarga San di sekitarnya berteriak satu demi satu, mata mereka memancarkan cahaya dingin. Beberapa dari mereka bahkan langsung bergegas menuju Feng Hao dan Chen Xi. Mencari kematian. Mata Chen Xi memancarkan cahaya dingin, dan hanya dengan satu langkah ke depan, dia bahkan tidak bergerak, tetapi anggota keluarga San yang bergegas ke arahnya dikirim terbang seperti orang-orangan sawah, terbanting keras ke dinding yang jauh. Tulang mereka berderit keras, dan darah mengalir dari mulut, hidung, dan telinga mereka. Bagaimana para Grandmaster Seni Beladiri ini bisa melawan kekuatan Raja Beladiri? Lebih dari separuh tulang di tubuh mereka patah, dan menempel di dinding seperti lumpur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak mengira Chen Xi akan benar-benar bergerak. Chen Xi, apakah kamu benar-benar mengkhianati sekte ini? Kekuatan satu langkah membuat hati San Po bergetar. Dia kaget dan marah, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Benar, saya sudah mengkhianati sekte tersebut, saya sekarang menjadi anggota kuil berbintang. Wajah Chen Xi dipenuhi dengan senyuman acuh-ta'acuh saat dia berjalan menuju Danau San. Tekanan dari Raja Beladiri perlahan menyebar, memaksa anggota keluarga San mundur. Apa? Kuil berbintang. Seruan terdengar di mana-mana. Siapa yang tidak tahu nama enam candi besar tersebut? Wajah San Po semakin pucat. Dia tidak menyangka Chen Xi benar-benar mendapat untung dari bencana dan memasuki kuil. Itulah kekuatan sebenarnya dari wilayah Nefrite. Apakah Anda benar-benar ingin menimbulkan perang antar sekte? Melihat Chen Xi terus-menerus mendekat, seorang murid keluarga San tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah, berteriak. Perang antar sekte, apakah Anda memenuhi syarat? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Chen Xi meliriknya, suaranya acuh-ta'acuh, dan dengan sedikit hentakan kakinya, pria itu terlempar terbang dengan kekuatan tak terlihat, mendarat lebih dari sepuluh meter jauhnya, darah tumpah ke seluruh tanah. Bagus, 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 sayapmu telah mengeras, kamu memiliki keberanian, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa keluar dari wilayah Siswi. Wajah San Po muram, cahaya dingin bersinar di wilayah siswi. Apakah kamu pikir kamu bisa menahanku di wilayah Siswi hanya dengan kamu? Chen Xi mencibir, dengan sampah sepertimu, delapan puluh ribu pun tidak akan cukup. Raja bela diri, raja di antara manusia, bangga dan pantang menyerah. San Po merasa terhina, wajah lamanya memerah. Pada saat yang sama, dia terkejut, merasa bahwa Chen Xi menjadi semakin tak terduga, jika tidak, bagaimana dia berani berbicara begitu sombong. Tapi tidak ada jalan keluar, dia harus menyatukan keluarga San dan sekte Siswi. Hanya dengan meminjam kekuatan sekte Siswi dia akan memiliki peluang untuk mengalahkan Chen Xi. Mengepalkan giginya, karena kamu tidak menaruh perhatian pada sekte Siswi, aku akan melaporkan kebenarannya kepada tetua sekte dan membiarkanmu memahami betapa besarnya langit dan bumi. Kalau begitu, kamu, San Po, juga terlibat. Kata-kata Chen Xi masih sangat tenang, tetapi saat ini, ketika sampai di telinga San Po, rasanya seperti sambaran petir. Ria tenang berbaju biru di depannya ini membuatnya merasa seperti gunung yang harus dia panjat. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Mulut San Po mencoba membantah, tapi matanya berkedip karena ketidakpastian. Aku akan membuatmu mengerti. Nada suara Chen Xi menjadi semakin dingin, seolah bisa membekukan jiwa seseorang. Kesombongan seperti itu, biarkan saya melihat betapa kuatnya Anda, Chen Xi. San Po tidak bisa lagi menahan tekanan, mendengus dingin, Marsi Alki melonjak dari tubuhnya. Mengulurkan telapak tangannya, tombak berwarna merah darah muncul di tangannya, mulutnya mengaum, matilah aku. Huh. Melihat niat membunuh yang luar biasa ini, Chen Xi dengan dingin mendengus, mengulurkan telapak tangannya, dan menyerang. Peng. Dengan suara keras, seluruh langit seakan bergetar. Dada San Po amruk, darah muncrat dari mulutnya saat dia terbang mundur, mendarat di kejauhan, darah mengalir kemana-mana. Dia sudah menjadi yang mulia bela diri alam ketiga, tetapi di hadapan Chen Xi, seorang raja bela diri, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat San Po yang gemetar merangkak, hati Feng Hao bergetar. Marsial King, itu jelas merupakan tingkat keberadaan yang lain. Saat ini, orang-orang di kejauhan juga terkejut. Chen Xi ini bukan lagi Chen Xi sepuluh tahun lalu. Peng. Dengan hentakan kakinya yang lain, anggota keluarga San yang tersisa semuanya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah seperti anjing mati, bahkan tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Katakan padaku, siapa penggagasnya? Chen Xi perlahan berjalan ke depan, kata-katanya sangat tenang, tapi sangat dingin. Aku tidak tahu. Jika aku tidak tahu, maka aku akan mati. Saat dia berbicara, aura besar menekan San Po, menyebabkan dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak. Itu adalah penatua ke-16 yang memesannya, ya, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Di bawah ancaman kematian, San Po akhirnya pingsan. 414. Serangan musuh. Ceritan melengking bergema di seluruh gunung yang tenang. Siapa yang berani membobol Sekte Sisui ku? Terdengar teriakan nyaring dari atas gunung, disusul dengan suara hembusan udara. Sampai jumpa. Anggota keluarga San diusir satu per satu, menyebabkan keributan lagi. Itu keluarga San. Siapa yang berani menyakiti orang-orang dari Sekte Sisui? Musuh ada di sini. Seruan terdengar, dan setelah beberapa saat, ratusan orang bergegas keluar dari seluruh penjuru gunung, mengelilingi Chen Xi, Feng Hao, dan dua murid Sterri Hall. Itu kamu, Chen Xi. Beberapa orang di kerumunan mengenali Chen Xi, dan tiba-tiba mengejutkan banyak mata yang terkejut. Namun, beberapa orang di antara kerumunan itu diam-diam mundur. Melihat adegan ini, Chen Xi bertingkah seolah-olah dia tidak melihatnya, namun belakangan ini cibiran YSDT semakin kuat. Chen Xi, mengapa kamu membunuh sesama muridmu? Seorang murid YSDT yang agak tua bertanya. Mengapa menanyakan begitu banyak pertanyaan? Bunuh saja mereka. Beberapa murid YSDT yang tampak galak tiba-tiba bergegas membawa pedang dan pisau. Huh. Dengan mendengus dingin, gelombang udara menyapu, dan selusin murid YSDT yang bergegas semuanya terlempar, darah menyembur di udara, jatuh di kejauhan, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Semua orang dari YSDT tercengang. Mata mereka dipenuhi keheranan. Siapa yang berani menyinggung Sekte Shisui ku? Dengan suara YSDT yang keras, bayangan YSDT abu-abu menyerbu. Itu adalah seorang lelaki tua YSDT yang usianya tidak terlihat. Jenggotnya putih, namun wajahnya sangat kemerahan, seperti burung bango berwajah awet muda. Itu adalah penguasa Sekte Shisui. Itu kamu, Chen Xi. Pupil mata lelaki tua itu membesar, dan dia berseru. Ya. Ekspresi Chen Xi sedikit rileks, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Kamu belum mati. Orang tua itu juga sangat terkejut. Dia melihat sekeliling, melihat anggota keluarga YSDT San yang tergeletak di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, dan kemudian pada murid YSDT yang tergeletak di tanah di kejauhan. Dia mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Jangan bilang, kamu melakukannya. Itu benar. Chen Xi mengakuinya secara langsung. Chen Xi, beraninya kamu membunuh sesama muridmu. Orang tua itu sangat marah, dan dia membentak. Guru Sekte Shisui, tuanku bukan anggota Sekte Shisui Anda. Tuanku adalah tetua Sekte Dalam dari Stellar Hall. Kedua murid Chen Xi berkata dengan arogan. Penatua pelataran dalam Stellar Hall. Terengah-engah terdengar dari kerumunan, dan mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Aula berbintang. Kemarahan di mata lelaki tua itu perlahan meredah. Dia seharusnya sudah mati, tapi pada akhirnya, dia tidak mati. Ketika dia muncul di hadapannya lebih dari 10 tahun kemudian, statusnya sudah sejajar dengannya. Dia hanya bisa menghela nafas. Kamu di sini untuk apa? Melihat murid Sekte Jenius ini, lelaki tua itu merasa sedikit rumit. Dia bisa merasakan bahwa kultifasi Chen Xi tidak jauh lebih rendah darinya. Saya di sini hanya untuk mencari keadilan atas apa yang terjadi saat itu. Mata Chen Xi menyipit, menatap lurus ke arah seorang lelaki tua tampak muram yang bergegas mendekat. Apa yang terjadi dengan YSDT saat itu? Orang tua itu terkejut. Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang mencoba menyakiti Anda? Itu benar. Siapa ini? Itu benar. Chen Xi menunjuk ke arah lelaki tua yang sedang bergegas. Penatua ke-16. Para murid Sekte Air Xi berseru. Membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Wajah lelaki tua itu muram, dan dia menatap Van Bo di tanah. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan matanya bersinar. Apakah Anda punya bukti? Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Dengan berkurangnya satu penatua, kekuatan Sekte akan semakin lemah. Jika ada satu penatua yang berkurang karena ini, itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Tentu saja, Van Bo telah mengakui segalanya. Saat itu, saya mengambil atribut kayu kristal aneh bermutu tinggi. Demi kebaikan cucunya, dia tidak segan-segan mengirim Van Bo dan beberapa orang lainnya untuk memburuku. Jika bukan karena seseorang yang menyelamatkanku, aku akan menjadi kerangka lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat berbicara, aura YSDT Censi naik, dan aura YSDT yang kuat menekan tetua ke-16. Anda memfitnah saya. Tetua ke-16 masih keras kepala. Ke-16. Orang tua itu tidak berhenti dan bertanya dengan tegas. Dari mana asal kristal aneh cucumu? Ini. Hati tetua ke-16 tenggelam, wajahnya sangat pucat, dan matanya berkedip. Mengundurkan diri. Orang tua itu memarahi dan menoleh ke Censi. Censi, ini salahku karena lalai. Aku minta maaf untuk ini. Huh. Master Sekte lama. Censi mengerutkan kening. Siliu pantas mati, tetapi Anda juga tahu bahwa Sekte di sekitarnya tidak pernah memiliki hubungan baik dengan Sekte Sishui saya. Jika kita kehilangan Siliu, Sekte Sishui ku akan sangat lemah. Pada saat itu. Jadi, bisakah kamu memberiku wajah dan melepaskanku? Saat dia berbicara, wajah lelaki tua itu sedikit muram dan agak tua. Ini. Meskipun dia diperlakukan tidak adil, pemimpin Sekte tua ini selalu baik padanya, dan bahkan meminta bantuannya. Hal ini menempatkan YSDT Censi dalam posisi yang sulit. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya akan menghukum berat mereka yang berpartisipasi dalam insiden tersebut. Ke-16, saya juga akan membiarkan Anda bertobat selama satu tahun, bagaimana menurut Anda? Ini. Oke, aku akan merepotkan Master Sekte lama. Menghadapi permintaan lelaki tua itu, hati Censi melembut. Terlebih lagi, jika tidak ada bencana yang tidak terduga, dia tidak akan bertemu Duyueru. Hanya saja pelakunya telah dieksekusi, membunuh satu orang lebih sedikit bukanlah apa-apa baginya. Kemudian, tetua ke-16 menjelaskan semuanya dan langsung mengeksekusi pelakunya. Censi menghela nafas dan berkata ke samping Feng Hao, ayo pergi. Di dalam, Feng Hao menjawab. Saat dia berbalik, kilatan dingin melintas di matanya. Ketika dia berbalik lagi, tidak ada yang luar biasa. Feng Hao mengerutkan kening dan mengikuti Censi ke udara. Di halaman, Censi Si, Chen Yi, dan Duyueru berdiri di sana. Melihat Censi masuk, Chen Yi menghela nafas lega, dan pada saat yang sama, air mata muncul di matanya. Duyueru menarik Censi Si. Langkahnya anggun dan anggun. Dia berkata sambil tersenyum tipis, Adik Feng, setelah masalah ini selesai, Censi akan kembali ke Steri Hall bersama kami. Jika kamu bersedia, kamu bisa ikut dengan kami. Feng Hao mengerutkan kening. Pergi ke Steri Hall tentu saja adalah sesuatu yang dirindukan orang biasa, tapi dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Ada apa? Apakah kamu tidak bersedia? Duyueru agak terkejut. Berapa banyak orang yang telah memutar otak untuk mengundangnya ke Steri Hall, namun pemuda ini masih ragu-ragu dan merenung. Feng Hao dengan bijaksana menolak, berkata, Terima kasih atas niat baik Anda, saya dengan tulus berterima kasih, tetapi saya terbiasa malas, saya khawatir saya akan membuat kesalahan setelah memasuki Steri Hall, sebaiknya saya bepergian keluar. Jika suatu saat saya mendapat masalah, tolong bawa saya masuk saat saya pergi ke Steri Hall. Oh begitu. Duyueru tertegun, dan langsung tersenyum. Jangan khawatir, Steri Hall selalu terbuka untukmu. Jika kamu mengalami kesulitan di kemudian hari, datang saja ke Steri Hall untuk menemuiku. Terima kasih. Feng Hao juga tersenyum dan menangkupkan tangan ke arahnya. 415. Saudara Hao. Suara isak tangis terdengar. Mata Chen Shishi memerah, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir dari matanya. Dia terlihat sangat menyedihkan. Sayang. Karena alasan ini, Chen Shishi dan Duyueru saling memandang dan menghela nafas. Mereka bisa melihat perasaan putri mereka terhadap pemuda ini. Mereka tidak keberatan dengan hal ini, juga tidak memiliki perasaan keburuk terhadap identitas Feng Hao. Namun, pemuda ini sepertinya menolak. Shishi. Melihat gadis yang seperti wanita cantik yang menangis, Feng Hao menunjukkan senyum pahit. Saudara Hao, silakan ikut dengan kami. Chen Shishi mengangkat wajah kecilnya dan memohon. Haha. Feng Hao terkekeh, mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya yang seperti batu giok dengan erat, dan berkata, Saudara Hao tidak dapat membantu saya lagi. Ada banyak master di Star Hall. Saya bahkan bukan seorang prajurit di sana. Shishi akan hidup kehidupan yang baik di sana. Saudara Hao, aku benar-benar tidak ingin berpisah denganmu. Silakan pergi bersama kami, atau Shishi akan merindukanmu setiap hari. Gadis itu hampir menangis. Dia memiliki keterikatan khusus dengan kakak laki-laki yang menyelamatkannya. Aku masih ada urusan lain, jadi aku benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Aku berjanji, aku akan mengunjungimu nanti. Feng Hao menghiburnya dengan lembut dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajah cantik gadis itu. Tidak, jika saudara Hao tidak pergi, saya juga tidak akan pergi. Chen Shishi tiba-tiba membuat keputusan seperti itu. Shishi, jangan buat masalah. Feng Hao terlihat serius dan berkata, kamu masih muda, dan ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Ketika kamu besar nanti, kamu secara alami akan mengerti. Pergi ke Star Hall dengan gembira. Jangan bermain di sana, dan pelajari metode budidaya dari mereka. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan Shishi di masa depan. Chen Yi juga tidak mengerti. Dia berharap Feng Hao akan pergi bersama mereka, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa memaksanya. Ketika mereka berpisah di luar kota, Chen Shishi menangis dan memegang lengan Feng Hao tanpa melepaskannya. Air matanya mengalir berpasangan. Feng Hao menyeka air matanya dan berkata, jangan menangis, Shishi. Ingat apa yang saya katakan tadi. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Pada akhirnya, gadis itu enggan pergi. Dia menangis dan berkata, saya harus belajar berkultivasi dan menemukan saudara Hao di masa depan. Jika seseorang menindas saudara Hao, Shishi akan membantu saudara Hao mengalahkan mereka. Haha bagus. Feng Hao segera tersenyum dan berkata, cepat pergi, mereka semua menunggumu. Menyaksikan kelompok enam orang melayang ke langit, Feng Hao merasakan kehilangan. Dia tidak kembali ke kota kecil, tapi langsung terbang menuju pegunungan yang dalam. Sudah waktunya pergi ke tanah terlarang. Mereka dikelilingi oleh pegunungan, pepohonan kuno yang mengjulang tinggi, dan hutan primitif. Ada banyak binatang buas jauh di dalam pegunungan, dan orang biasa tidak berani menjelajah terlalu dalam. Setelah tinggal di kota kecil ini untuk sementara waktu, Feng Hao mengetahui bahwa pegunungan tak berujung adalah wilayah terluar dari zona terlarang. Tanah terlarang untuk kehidupan terletak di tengah pegunungan tak berujung ini, dan dikelilingi oleh pegunungan tak berujung. Masih ada lebih dari 3.000 km yang harus ditempuh dari pinggiran, jadi jalan yang harus ditempuh masih panjang. Meskipun tanah terlarang untuk kehidupan adalah zona terlarang, ada banyak orang yang berkeliaran di sekitarnya setiap hari. Bunga ki dan buah ki keduanya merupakan benda suci. Hanya satu dari mereka yang bisa memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun. Jika bukan untuk digunakan sendiri, akan diberikan kepada sekte dan sesepuh tersebut, yang akan menjadi kontribusi besar dan dapat ditukar dengan manfaat yang tidak terduga. Tentu saja orang-orang ini tidak menunggu dengan sia-sia, karena ada ciri lain dari tanah terlarang untuk kehidupan. Ini akan menjadi turbulensi sekali dalam seribu tahun. Dalam seribu tahun, akan selalu ada hari di mana tanah terlarang untuk kehidupan akan bergejolak. Pemandangan itu seperti akhir dunia, dan dunia akan terbalik. Seolah-olah iblis yang tiada taranya membuat masalah di bawah tanah, bersumpah untuk menjungkir balikan dunia. Ini bukanlah alasan utamanya. Alasan utamanya adalah dengan gejolak langit dan bumi, terkadang satu atau dua bunga kimla yang keluar dari tanah terlarang untuk kehidupan. Tentu saja, kemungkinan seperti itu tidak selalu terjadi. Toh jaraknya seribu kilometer, namun, kemungkinannya masih satu dalam seribu. Kematian benar-benar menakutkan, terutama bagi makhluk super kuat itu. Untuk bertahan hidup, mereka akan melakukan apa saja untuk melakukannya. Apakah itu tanah terlarang untuk kehidupan? Di kejauhan, Feng Hao berdiri di puncak pohon, memandangi gunung hijau tua di kejauhan. Gunung ini sangat aneh, ia berdiri tinggi, tetapi bagian atasnya sepertinya telah dipotong oleh seseorang. Itu sangat datar. Melolong. Bang! Raungan sedih terdengar dari jauh, diiringi suara benda berat yang saling bertabrakan. Itu bergema di seluruh dunia, bahkan ribuan kilometer jauhnya. Melolong. Melolong. Itu seperti tangisan hantu ganas, bergema di telinga Feng Hao. Lambat laun, matanya menjadi sedikit linglung dan kehilangan kejernihannya. Dia menatap gunung dan menggerakkan kakinya, berjalan maju selangkah demi selangkah. Itu adalah tanah terlarang untuk kehidupan. Berdengung. Suara mendengung terdengar di benak Feng Hao seperti guntur, membangunkannya. Apa yang sedang terjadi? Menggosok pelipisnya yang sakit, mata Feng Hao dipenuhi kebingungan. Melolong. Sekali lagi, lolongan keras mencapai telinganya, menyebabkan Feng Hao menggigil hebat. Apakah ini suara fierce demon yang tiada taranya? Keringat dingin terus mengalir dari dahinya, dan pakaian Feng Hao segera basah kuyuk. Rumor itu benar adanya, jika seseorang tidak melakukan persiapan yang matang dan memasuki tempat ini, tanpa disadari mereka akan kehilangan nyawa. Berdengung. Pedang pembunuh dewa, yang melayang di atas pusaran esensi bela diri, sekali lagi mengeluarkan suara mendengung, seolah meminta pujian dari Feng Hao. Oke, kamu baik-baik saja kali ini, oke. Melihat bahwa itu tidak berhenti setelah waktu yang lama, Feng Hao hanya bisa memujinya, dan itu langsung efektif. Benarkah ada dewa kuno yang galak yang dipenjara di tanah terlarang seumur hidup? Jika tidak, apa itu? Mengapa ia tidak mati setelah bertahun-tahun? Feng Hao mengerutkan kening dan tidak lagi berani diganggu. Dia bahkan lebih takut dengan tanah terlarang untuk kehidupan. Sejak zaman kuno, tanah terlarang untuk kehidupan telah menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, dan ada banyak tebakan. Setelah itu, Feng Hao dengan hati-hati berjalan menuju tanah terlarang kehidupan. Saat dia semakin dekat, lingkungan sekitar menjadi hidup. Mengapa ada begitu banyak orang? Melihat sekeliling, Feng Hao menemukan bahwa tidak kurang dari seribu orang melihat tanah terlarang dari jauh. Apakah mereka hanya penasaran? Feng Hao sedikit bingung. Setelah beberapa saat, banyak sosok bergegas dari jauh dan mendarat di puncak pohon terdekat. Mereka tidak penasaran, tapi sepertinya sedang menunggu sesuatu. Ah! Dari jauh terdengar jeritan, dan menembus pikiran orang. Melihat ke atas, Feng Hao melihat seorang pria sekarat di hutan dalam jarak seribu mil dari tanah terlarang untuk kehidupan. Dia ingin melarikan diri, tapi kakinya sudah kering, dan dia jatuh ke tanah. Kemudian, tubuhnya perlahan layu hingga ke kepalanya, dan jeritannya berhenti. Ada secangkir tanah kuning di sana, dan bahkan tulangnya telah berubah menjadi abu. 416. Rasa dingin muncul dari telapak kakinya, dan Feng Hao menggigil tanpa sadar. Pemandangan seperti itu akan membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan tulangnya pun berubah menjadi abu. Tanah terlarang sungguh menakutkan. Suara orang yang terengah-engah terdengar di sekitarnya, dan beberapa sosok menghilang. Jelas sekali, mereka sangat ketakutan. Tanah terlarang seumur hidup benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Feng Hao menarik napas dalam-dalam, dan ketakutan di matanya perlahan menghilang. Mencicit. Separuh kepala bola kecil muncul dari kerah bajunya. Matanya yang cerah menatap pegunungan di dalam tanah terlarang, berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Setelah beberapa saat, ia menyusut kembali ke dada Feng Hao dan tidak lagi bergerak. Beraninya mereka memasuki tanah terlarang. Apakah mereka pikir mereka adalah kaisar kekaisaran? Ada banyak orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka setiap tahunnya. Diskusi dua pria tidak jauh dari situ menarik perhatian Feng Hao. Sekali dalam seribu tahun, hal itu akan datang, bukan? Hem, tidakkah kamu memperhatikan kalau lolongan itu semakin sering terjadi? Benar, saya ingin tahu apakah satu atau dua bunga ki akan muncul kali ini. Sudah enam ribu tahun sejak bunga ki muncul, jadi kemungkinan terjadinya kali ini lebih tinggi. Bunga ki. Saya mendengar dari BQAM bahwa buah ki muncul puluhan ribu tahun yang lalu, menyebabkan beberapa ahli tertinggi bertarung, namun pada akhirnya, buah tersebut diambil oleh seorang suci. Mendesah. Saya di sini hanya untuk menonton kesenangannya. Pemandangan seperti itu hanya terjadi sekali dalam seribu tahun, jadi aku bisa mati tanpa penyesalan. Apakah benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan BQAM di buku-buku kuno? Semakin banyak kedua pria itu berbicara, mereka menjadi semakin pendiam. Mereka memandangi gunung yang puncaknya datar di tengah tanah terlarang dengan tatapan penuh harap di mata mereka. Sekali dalam seribu tahun, bunga ki muncul. Seorang suci merebut buah ki. Rangkaian berita itu mengejutkan Feng Hao, dan dia mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang itu sedang memandangi gunung di kejauhan dengan mata penuh harap. Iya, mereka sedang menunggu datangnya peluang besar. Mungkinkah bunga ki akan muncul secara alami? Saat dia memikirkannya, hati Feng Hao dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan cara ini, dia tidak perlu memasuki tanah terlarang untuk mendapatkan bunga astragalus. Sejujurnya hati BQAM masih bergidik melihat kematian tragis pria tersebut. Seolah-olah waktu telah dipercepat berkali-kali, langsung terkikis. Kalau begitu mari kita tunggu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Feng Hao duduk di puncak pohon dan menunggu perubahan apapun di area terlarang, sama seperti orang-orang di sekitarnya. Sehari telah berlalu. Terlepas dari kenyataan bahwa ada lebih banyak orang di sekitar dan teriakan di area terlarang lebih sering, tidak banyak perubahan. Namun, Feng Hao tidak tahu apakah itu ilusi atau sesuatu yang lain, tapi dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Feng Hao mendengar banyak informasi dari lolongan ini. Ia tidak mau dipenjara. Pemberontakan akan segera dimulai. Tujuh hari telah berlalu, dan jumlah orang di daerah tersebut meningkat dari ribuan menjadi puluhan ribu. Ada orang di mana-mana, dan itu seperti lautan hitam. Tujuan setiap orang adalah satu, yaitu merebut bunga Brightwood. Di antara orang-orang ini, Feng Hao melihat lebih dari seratus martial honors. Yang terlemah adalah roh bela diri, dan kebanyakan dari mereka adalah leluhur bela diri. Alisnya berkerut dalam. Sulitnya merebut bunga Brightwood di antara puluhan ribu orang ini seakan tak lain adalah memasuki kawasan terlarang untuk memetiknya. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkannya. Feng Hao mengepalkan tangannya dan mulai menghitung dalam hatinya. Pertama, dalam hal kecepatan, dia memiliki Meteor Steps. Ini merupakan suatu keuntungan, namun bukan berarti tidak ada satupun orang di BQAM yang pernah berlatih ilmu bela diri, sehingga ia tidak boleh lengah. Meskipun ada banyak martial honor dan kekuatannya tidak cukup untuk mengguncang mereka, martial honor biasa tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan. Hanya mereka yang telah mencapai alam ketiga kehormatan bela diri atau lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk menyebabkan kerusakan serius. Bakat pertahanan kura-kura hitam bukan hanya untuk pertunjukan. Setelah merebut bunga Brightwood, dia tidak perlu khawatir akan dikepung. Ini karena pada saat itu, Penatua Fen akan bangun. Jika BQAM tidak menekan masa dan melarikan diri dari tempat ini, tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Melolong Setengah bulan kemudian, Feng Hao sedang mengolaki ungu yang meningkat di timur ketika dia terbangun oleh serangkaian jeritan. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dalam suara ini daripada sebelumnya. Saat Feng Hao merasa bingung, kejernihan matanya perlahan memudar dan tatapannya menjadi kusam. Berdengung Pedang pembunuh dewa di atas pusaran energi bela diri sekali lagi menyelamatkan nyawa Feng Hao. Ketika dia sadar, Feng Hao terengah-engah dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia sudah menyadarinya, tapi dia tetap menyukainya. Ah! Membantu! Mengapa itu ada di sini? Keributan itu menarik perhatian Feng Hao. Dia menoleh dan melihat setidaknya 10 ribu orang berjalan ke area terlarang. Tubuh mereka layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah tanah dipenuhi dengan iblis ganas yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan melahap esensi semua makhluk hidup. Berjuang, menangis, menjerit, seluruh pemandangan itu seperti api penyucian asura. Gelombang demi gelombang, sekelompok besar orang berjalan menuju kawasan terlarang dengan wajah kusam, menambahkan secangkir tanah kuning ke kawasan terlarang. Bahkan Feng Hao melihat beberapa yang mulia bela diri masuk. Bahkan dengan kekuatan marsial yang mulia, sepertinya mereka tidak bisa mengerahkannya di area terlarang. Mereka hanya bisa hidup beberapa menit lebih lama dibandingkan orang biasa, yang hanya menambah rasa sakit mereka. Puluhan ribu orang tewas, namun anehnya, tidak ada setetes darah pun di lokasi kejadian. Segala sesuatu yang ada di tubuh manusia adalah esensi, dan semua esensi telah diserap, tidak meninggalkan apapun. Hanya debu yang berserakan di dunia, membuktikan bahwa dunia itu pernah ada. Aduh! Raungan Dewa Ganas itu bergema sekali lagi, bergema di seluruh langit dan bumi, mengguncang keempat penjuru. Feng Hao kaget dan buru-buru mundur. Setelah mundur seratus mil lagi, lolongannya menjadi tidak jelas, dan baru kemudian dia berhenti. Apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Pakaian Feng Hao basah kuyuk. Dia sedikit terengah-engah dan matanya bergetar. Itu terlalu menakutkan. Puluhan ribu orang berjalan bertumpuk-tumpuk, sekarat tanpa mengetahui bagaimana mereka meninggal. Mungkinkah itu menyerap esensi? Ceritan mengerikan masih terngiang di telinganya. Memikirkan hal ini, hati Feng Hao bergetar. Tak butuh waktu lama bagi banyak orang untuk kembali ke kawasan ini. Mereka yang tidak kembali pada dasarnya semuanya mati. Bahkan tidak sampai 5 persen. Hampir setengah dari mereka meninggal di sana. Setidaknya ada 20 ribu di antaranya. Asteris siapa? Siapa? Suara-suara yang mengoyak udara bergema di udara saat semakin banyak sosok muncul di langit. Aura yang dipancarkan setiap sosok tidak lebih lemah dari Marsial Honored Rank 1. Peluang besar baru saja tiba. Terbukti, mereka tahu hal seperti ini akan terjadi dan menunggu sampai sekarang untuk muncul. 417. Itu adalah orang-orang dari sekte besar. Mereka benar-benar datang sekarang. Sekarang orang-orang sekte ada di sini, sepertinya tidak ada harapan. Melihat sosok-sosok ini muncul di langit, terdengar lagi seruan dan desahan di antara kerumunan. Penambahan sekte tersebut benar-benar memadamkan harapan di hati sebagian orang. Sekte. Sekte Sishui. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia mengamati langit dan segera menemukan bahwa Master Sekte dari Sekte Sishui juga berdiri di sana. Di sampingnya, ada lusinan pria dari berbagai usia, dan tetua ke-16 ada di antara mereka. Hah. Dia tidak tahu apakah dia memperhatikan tatapan Feng Hao, tetapi tetua ke-16 juga melirik dari sisi Feng Hao secara sengaja atau tidak sengaja. Itu dia. Mata tetua ke-16 bergetar. Dia melirik Feng Hao, tapi dia tidak menemukan Chen Xi dan yang lainnya. Matanya tiba-tiba memadat dan bersinar dengan cahaya dingin. Dia dipermalukan di depan umum dan disebut penjahat. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? 16. Tampaknya menyadari kelainan tetua ke-16, Master Sekte dari Sekte Sishui berteriak pelan. Jangan menimbulkan masalah. Dia secara alami juga menemukan keberadaan Feng Hao. Sekte Master, jangan khawatir. Cahaya dingin memudar, dan tetua ke-16 bersikap lembut seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Huh. Tidak peduli seberapa besar masalah yang kamu timbulkan, aku tidak dapat melindungimu. Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Master Sekte dari Sekte Sishui mendengus dan tidak berbicara lagi. Cahaya dingin menyala, dan tetua ke-16 menutup matanya dan tetap diam. Dia ditemukan. Hati Feng Hao tenggelam. Dia selalu merasakan ada niat membunuh di mata tetua ke-16. Sekarang Chen Xi tidak ada, dia tidak dapat berurusan dengan ahli yang mulia bela diri alam ke-4 ini. Pada saat ini, Feng Hao merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Di sini seharusnya cukup, bukan? Feng Hao hanya berhenti setelah berkedip beberapa ratus mil. Dia berada di pohon kuno, melihat situasi dikejauhan melalui lapisan dedaunan. Raungan di tanah terlarang seumur hidup semakin nyaring. Bahkan dari jarak ribuan mil, Feng Hao dapat mendengarnya dengan jelas. Selanjutnya, kesadarannya sedikit kabur. Karena tidak punya pilihan, dia hanya bisa mundur sekali lagi. Hari ini tidak ditakdirkan untuk damai. Semakin banyak sosok muncul di langit, mereka semua dipimpin oleh Raja Beladiri dan diikuti oleh Yang Mulia Beladiri. Jelas sekali, mereka adalah beberapa sekte dan faksi di wilayah Nefrite. Kedatangan mereka tentu membuat penonton di bawahnya kehilangan kualifikasi untuk bertanding. Seorang Raja Beladiri jelas merupakan eksistensi di level lain. Melolong. Raungan sedih lainnya mengguncang langit dan bergema hingga ribuan kilometer. Rasanya seperti embusan angin dari neraka menyapu dunia, dan seluruh dunia diselimuti pemandangan hantu yang meratap dan serigala yang melolong. Bahkan terik matahari di langit pun kehilangan kecemerlangannya. Ini jelas baru tengah hari, namun langit dan bumi telah meredup. Awan gelap bergolak di langit sementara kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan itu seperti pemandangan hari kiamat. DENTANG Suara benda berat yang saling bertabrakan dapat dibandingkan dengan guntur ilahi dari surga ke-9, yang menekan semua suara lain di dunia. Ini adalah satu-satunya suara yang tersisa di benak setiap orang. Pikiran semua orang menjadi kosong. Banyak ahli yang melayang di udara terjatuh seperti hujan. Untungnya, mereka memiliki fisik yang kuat. Jika tidak, jatuh dari ketinggian beberapa ribu meter akan mematahkan lengan dan kaki mereka. GEMURUH Angin kencang yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menyapu tanah terlarang kehidupan. Para ahli yang terlalu dekat terpesona seperti bebek. Bahkan Marshall Saint dan Marshall King harus mengedarkan Marshall Essence mereka untuk menahan angin agar tidak terpengaruh. Langit dan bumi berguncang. Seluruh ruangan bergetar. Tanah di bawah kaki mereka bergelombang seperti gelombang pasang. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi setinggi puluhan meter tumbang dan hancur berkeping-keping oleh angin puyuh berubah menjadi serbuk gergaji yang memenuhi langit. Sebuah batu besar yang beratnya beberapa ratus kilogram tersapu oleh angin dan berguling ke arah mereka menghancurkan ahli Marshall Spirit di dekatnya menjadi daging cincang. Akhirnya, yang mulia bela diri menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Hal seperti ini terjadi di mana-mana. Setidaknya beberapa ratus orang meninggal karena kekerasan. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao tidak bisa lagi bersembunyi di pohon. Turbulensi sudah menyebar ke wilayah tersebut. Tanah di sekitarnya bergetar hebat seolah sedang mengalami gempa berkekuatan 7 skala Richter. Retakan menyebar ke seluruh tanah. Feng Hao tidak punya pilihan selain mundur lebih jauh. Dia merasa ini hanyalah permulaan. Akan ada lebih banyak lagi kekerasan yang akan terjadi. Seperti yang diharapkan. Melolong. Raungan sedih itu sepertinya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan yang mendalam. Awan turun dan api iblis membubung ke langit, bersumpah untuk menembus langit dan bumi dan menghancurkan dunia. Bang! Kecelakaan hebat lainnya datang dari tanah terlarang. Seolah-olah langit telah runtuh. Angin dan awan melonjak, guntur dan kilat saling terkait. Seluruh dunia sepertinya terbalik. Mengerikan sekali. Melihat langsung pemandangan di depannya, mata Feng Hao dipenuhi ketakutan. Tempat ini sudah hampir 2000 mil jauhnya, namun turbulensi masih menyebar ke tempat ini. Berdiri di tanah, seolah-olah dia berada di lautan luas. Tubuhnya terus naik dan turun. Mata Ziling berbinar dan melihat semuanya. Apa yang sedang terjadi? Segala sesuatu yang dilihat Ziling membuat ekspresi Feng Hao sedikit lesu. Dunia di depannya bergetar. Tanah retak dan pepohonan serta bebatuan tersapu, menimbulkan kekacauan. Tetapi, di tengah turbulensi, puncak datar gunung di tanah terlarang tidak mengalami kerusakan sama sekali. Pemandangannya tenang dan damai, seolah-olah berdiri di surga neraka. Angin kencang menyapu, tapi dalam sekejap, sepertinya ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan yang langsung membubarkannya. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi, hanya menyebabkan pepohonan di dalamnya sedikit bergoyang. Pepohonan dan bebatuan yang masuk ke dalam domain semuanya layu dan berubah menjadi debu yang bertebaran. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu benar-benar tanah terkutuk? Apakah memang ada iblis kuno yang dipenjara di tanah terlarang? Apakah ia akan terbebas sekarang? Feng Hao sangat terkejut. Melihat pemandangan seperti itu, pikiran pertamanya adalah meninggalkan tempat ini secepatnya. Jika iblis seperti itu melepaskan diri, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Gerakan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Bela Diri atau Wu Huang. Mengapa mereka tidak melarikan diri? Begitu dia berbalik, Feng Hao melihat orang-orang dari sekte itu lagi. Mereka masih di langit, semuanya bersinar dengan Marsial Origin, mewarnai langit di sekitarnya dengan warna berbeda, menahan semua kerusuhan di sekitar mereka. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda untuk melarikan diri. Apakah mereka yakin iblis itu tidak akan membebaskan diri? Pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba teringat apa yang dikatakan orang-orang itu sebelumnya. Setiap seribu tahun sekali, dewa iblis yang dipenjara ini akan mengumpulkan kekuatannya dan menimbulkan keributan setiap seribu tahun. Dan pada saat ini, hal itu mungkin mengguncang tanah terlarang dan menyebabkan bunga ki dan buah ki keluar dari dalam. 418. Raungan itu bergema hingga ribuan mil. Seluruh area gelap, kilat menyambar, guntur menderu, dan angin bertiup kencang. Langit dan bumi berguncang, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Bang! Suara benturan keras akan menghantam hati semua orang, menggetarkan jiwa mereka. Setiap kali mereka bertabrakan, tubuh semua orang akan gemetar sekali, tidak terkecuali Raja Wu. Di langit dan di tanah, ada kilatan cahaya. Semua orang menggunakan energi bela diri mereka untuk melawan angin di sekitarnya. Tanah di sekitarnya dipenuhi retakan tak berdasar. Batuan gunung runtuh, dan pohon-pohon kuno tumbang, menari tertiup angin. Beberapa orang dengan tingkat budidaya rendah mengeluh. Ceritan, deru angin, gemuruh guntur, dan suara keras membentuk pawai kiamat. Seluruh area berada dalam kekacauan. Melolong. Dewa ganas itu melolong. Itu penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Beberapa orang dengan pikiran lemah terkena dampaknya. Mata mereka memerah, dan mereka membunuh siapapun yang mereka lihat, membuat pemandangan kacau itu semakin kacau. Itu, itu, mati untukku. Seorang pria di puncak alam marsial leluhur memiliki mata merah. Auranya menjadi sangat ganas, dan dia menerkam Feng Hao. Energi bela diri merah dan putih melonjak, dan dia menyerang tanpa ampun. Jarum pemakan jiwa. Ekspresi Feng Hao tenang. Dia membalik telapak tangannya dan membentuk segel tangan yang aneh. Dengan jentikan jarinya, jarum pemakan jiwa yang tak kasat mata itu meresap ke dalam hati pria itu. Dia jatuh ke tanah, mengejang beberapa kali, dan berhenti bernapas. Matanya masih dipenuhi kekerasan. Itu yang kedelapan. Feng Hao menghela nafas. Orang-orang yang pikirannya diambil alih oleh dewa ganas itu tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Feng Hao mengerti sejak awal, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Untungnya, meskipun orang-orang ini masih mempertahankan kekuatannya, mereka sudah menjadi gila dan tidak tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Oleh karena itu, Feng Hao tidak panik saat bertemu orang-orang seperti itu. Situasi ini berlangsung selama dua hari dan menjadi semakin intens. Selama periode ini, setidaknya 20 orang tewas di bawah jarum pemakan jiwa Feng Hao. Ada lebih banyak lagi sosok di langit. Banyak sekte dari jauh juga bergegas mendekat. Saat ini, setidaknya ada 50 hingga 60 pemimpin sekte dan elit di sini. Bisa dibayangkan jika satu bunga ki muncul, itu pasti akan menjadi pertempuran besar. Semakin banyak orang datang, ekspresi Feng Hao juga menjadi semakin serius. 50 hingga 60 Marsial King. Dalam situasi ini, bahkan seorang Marsial Saint pun harus menyingkir. Meskipun pertahanannya tidak buruk, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari Raja Beladiri. Apakah tidak ada jalan lain selain memasuki tanah terlarang? Feng Hao merasa pahit di hatinya dan matanya redup. Efek bunga fajar menentukan nilainya. Umur 100 tahun pasti akan membuat orang-orang tua yang mendekati akhir umurnya menjadi gila. Apa yang lebih penting daripada hidup? Wajah dimaksudkan untuk dicabik-cabik. Bahkan jika itu adalah perampokan terbuka, orang-orang tua tidak akan ragu untuk melakukannya. Apapun yang terjadi, dia harus mencoba C-1EL. Jika penatua Feng C-1EL terbangun, maka ini adalah satu-satunya jalan keluar. Tidak peduli betapa sulitnya, Feng Hao berencana untuk mencoba C-1EL. Jika dia tidak bisa merebutnya, maka dia hanya bisa memasuki tanah terlarang. Selama pikiran C-1EL tidak terintimidasi, masih ada peluang baginya untuk mundur jika tidak masuk terlalu dalam. Jika efek ensiklopedia persenjataan ilahi dapat dipertahankan, maka masih ada peluang baginya untuk masuk dan mengambilnya. Lagipula, dia masih memiliki benih ramuan raja teratai merah di tubuhnya. Efek dari raja pengobatan bukan hanya untuk pertunjukan. Menukarkan biji teratai dengan bunga fajar tidak sia-sia. Suara mendesing. Seolah-olah ruang angkasa telah terkoyak, cahaya putih meluncur dari jauh dan melayang di langit. Tubuhnya memancarkan cahaya putih lembut yang mewarnai kegelapan di sekitarnya. Itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih. Kerutan muncul di wajahnya, seperti pohon tua yang hendak melepaskan kulitnya. Jelas sekali bahwa ini adalah orang yang telah hidup lebih dari 900 tahun. Angin kencang menyapu, namun tidak mengangkat sudut bajunya. Seolah-olah pakaian di tubuhnya berbobot ribuan kilogram. Itu adalah penatua tertinggi dari istana berbintang. Seseorang yang bermata tajam dengan cepat menyadari bahwa pakaian lelaki tua itu milik salah satu dari enam istana, istana berbintang, dan segera berseru. Setelah dua hari, sebuah barang antik tua akhirnya datang. Kedatangannya membuat orang-orang dari sekte tidak menonjolkan diri. Orang-orang dalam jarak 100 mil dari lelaki tua itu secara alami mundur, tidak berani berada di wilayah langit yang sama dengannya. Ini adalah seorang kaisar yang mendekati akhir hidupnya. Waktu telah meninggalkan bekas yang jelas di wajahnya. Kulitnya yang keriput merupakan tanda bahwa kaisar ini sudah mendekati akhir masa hidupnya. Kaisar. Mata Fenghou bergetar, dan hatinya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang kaisar, yang berada di atas tingkat raja, dan berada di urutan kedua setelah orang suci. Ini benar-benar yang tertinggi. Ketika orang-orang kudus tidak muncul, kaisar akan memerintah dunia. Ini adalah yang tertinggi yang berdiri di puncak benua. Posisinya tidak tergoyahkan. Namun, dia sudah mendekati akhir hidupnya. Seorang kaisar hanya bisa hidup selama 900 tahun. Sekarang usianya sudah lebih dari 900 tahun, dia bisa mati kapan saja. Seorang pahlawan melewati masa jayanya. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan yang tertinggi dari istana berbintang ini. Tidak ada keraguan tentang kekuatan seorang kaisar. Jika dia ingin C1EL membunuh semua orang di sini, tidak banyak yang bisa lepas dari telapak tangannya. Astaga! Awan merah menyapu dari ufuk barat. Kemanapun awan merah lewat, semuanya terbakar, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi karena panas. Di dalam awan merah, ada sosok tua. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, mengintimidasi semua orang. Dari segi aura, dia tidak lebih lemah dari yang maha kuasa pertama. Ini adalah satu lagi kabut lama. Kedatangan keduanya membuat orang-orang dari sekte tersenyum pahit. Mereka hanya bisa menonton pertunjukannya. Melolong! Raungan kebencian terdengar lagi. Angin dan awan bergerak, langit dan bumi berubah warna. Angin puyuh di sekitarnya tampak meredah, dan pada saat ini, anehnya langit dan bumi menjadi sunyi. Tidak baik! Perasaan bahaya yang sangat kuat datang, dan Feng Hao buru-buru mundur. Yuan bela diri di tubuhnya melonjak, dan pupil umumnya memandangi gunung terlarang yang gelap gulita dikejauhan dengan ketakutan. Bang! Tabrakan hebat tiba-tiba meledak, dan langit dan bumi berguncang. Ini adalah satu-satunya suara yang ada antara langit dan bumi. Gelombang suara bergulung, dan kemanapun ia melewatinya, pepohonan tumbang, dan batu-batu besar retak. Beberapa ahli yang lebih lemah dadanya pecah, dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Mereka meninggal dengan mengenaskan. Bahkan beberapa marsial honorables di langit mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Hanya pemimpin sekte tingkat Raja Beladiri yang tidak mengalami banyak perubahan ekspresi. Bang! Bumi berguncang, dan angin puyuh menyapu, menyapu Feng Hao ke dalamnya. Dia terlempar beberapa ratus meter jauhnya, dan hanya berhenti ketika dia menabrak batu besar. Jika bukan karena bakat pertahanan kura-kura hitam, serangan ini sudah cukup untuk melukai ahli puncak leluhur Beladiri secara serius. 419. Bang-bang, 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 gelombang kejut belum meredah ketika serangkaian suara keras terdengar. Dalam sekejap, gunung dan sungai runtuh. Dengan gunung berpuncak datar sebagai pusatnya, retakan mengerikan muncul di tanah, menyebar ribuan mil sebelum melambat. Jelek. Orang lain memuntahkan darah saat dadanya pecah. Kemudian, angin puyuh menyapu dan mencincangnya menjadi beberapa bagian, membuat daging cincang beterbangan kemana-mana. Di langit, Master Sekte Rilem Raja Beladiri semuanya memiliki ekspresi suram. Mereka menyebarkan lapisan penghalang untuk menutupi orang-orang dari sekte mereka. Meski begitu, saat angin kencang menyapu, penghalang itu bergelombang seperti ombak. Satu-satunya yang tidak mengubah ekspresi mereka adalah dua Master Sekte Rilem Kaisar Beladiri. Angin puyuh tingkat itu secara alami akan hilang selama berada dalam jarak seratus meter dari mereka. Itu tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali. Kekuatan Master Sekte Alam Kaisar Beladiri terlihat sepenuhnya. Uhuk-uhuk. Wajah Feng Hao tertutup tanah. Pakaiannya robek, dan dia tampak sedikit bingung. Meski tidak muntah darah, ia merasa pusing dan dadanya sesak. Mengerikan sekali. Mata ungunya berbinar. Dia dengan jelas melihat bahwa gunung dengan puncak datar di tanah terlarang berguncang satu kali. Meskipun kurvanya sangat kecil, namun tetap saja guncangannya nyata. Iblis kuno yang dipenjara itu mencoba membebaskan diri. Seberapa kuatnya? Mata Feng Hao dipenuhi dengan keterkejutan. Jika ia masih bisa mengerahkan kekuatan seperti itu saat sedang ditekan, jika ia melepaskan diri, ia mungkin akan menjerumuskan semua makhluk hidup ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan dunia akan hancur. Siapa yang punya kekuatan untuk menekannya? Saat dia memikirkannya, hati Feng Hao bergetar. Iblis itu sudah sangat kuat. Mungkinkah ada keberadaan yang lebih kuat di zaman kuno? Mungkin, hanya kaisar yang menemukan jawabannya. Mata Feng Hao menjadi jauh. Dia mencoba yang terbaik untuk menembus gunung yang puncaknya datar, tetapi semuanya sia-sia. Ki ungu yang sedang naik daun di timur belum mencapai tahap pencapaian besar. Feng Hao hanya bisa menampilkan kurang dari 1% kekuatannya. Saya ingin tahu apakah Penatua Feng pernah ke sini sebelumnya. Hati Feng Hao tergerak. Menurut Penatua Feng, ketika seni murid umu dikuasai, ia akan mampu melihat ketiadaan semua makhluk hidup di dunia. Agaknya, ia juga bisa melihat ketiadaan area terlarang ini, bukan? Melolong. Bencana seperti itu berlangsung selama tiga hari tiga malam. Akhirnya, Dewa Iblis mengeluarkan raungan enggan dan berhenti. Setelah dipenjara selama bertahun-tahun, ia masih tidak dapat membebaskan diri. Dalam lolongan itu, Feng Hao sepertinya mendengar sedikit kesedihan, serta keinginan untuk kebebasan. Bahkan seseorang sekuat dia, yang telah mengumpulkan kekuatan seribu tahun, masih belum bisa melepaskan diri dari belenggu di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa itu sangat disesalkan. Setelah bencana, tanah menjadi kacau balau. Daerah dalam jarak beberapa ribu li berada dalam kekacauan total. Sebuah pemandangan ajaib terjadi. Retakan di tanah perlahan mulai menutup, dan sedikit warna hijau menerobos tanah. Dalam sekejap, ia tumbuh menjadi pohon kuno yang menutupi langit. Ini. Feng Hao tercengang dengan pemandangan di depannya, begitu pula semua orang, termasuk dua yang maha kuasa di langit. Mereka semua sangat terkejut dengan pemandangan itu hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar keajaiban. Salah satu yang maha kuasa berkata. Kata-katanya yang emosional menggetarkan hati orang-orang. Jelas sekali, bahkan dia tidak dapat mencapai kemampuan seperti itu. Hanya dalam beberapa jam, awan gelap di langit menghilang, dan sinar matahari yang cerah menyinari. Pegunungan di sekitarnya kembali ke keadaan semula, yang penuh vitalitas. Setelah selamat dari bencana, banyak ahli yang menghela nafas bahwa hidup mereka tidak sia-sia ketika melihat pemandangan seperti itu lagi. Sekali dalam seribu tahun, bahkan seorang suci pun hanya bisa melihatnya sekali. Tidak ada bunga ki yang terguncang. Setelah berseru kaget, hati Feng Hao tenggelam. Meskipun gunung datar di area terlarang telah terguncang beberapa kali, dan tiga bunga ki telah jatuh ke tanah, mereka belum terguncang hingga keluar dari pegunungan. Mendesah. Dua desahan terdengar. Entah kenapa, semua orang juga merasa sedikit sedih. Akhir dari seorang pahlawan. Kedua yang maha kuasa itu maha kuasa, tetapi mereka tidak bisa lepas dari kematian mereka. Sudah sembilan ratus tahun berlalu, dan hidup mereka tidak lama lagi. Bagaimanapun, seribu tahun adalah batas yang tidak bisa dilewati. Itu mewakili perbedaan antara orang suci dan manusia biasa. Astaga, astaga. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Melihat ke arah suara tersebut, mereka melihat orang-orang dengan penampilan luar biasa. Terlepas dari usia mereka, mereka semua setidaknya adalah kultifator rilem marsial honoret. Setelah mereka sampai, mereka mengepung yang maha kuasa yang diselimuti cahaya putih. Jelas sekali bahwa mereka adalah keturunan yang maha kuasa. Leluhur, ayo kembali. Seorang lelaki tua di sebelah yang maha kuasa mencoba membujuknya. Meskipun yang maha kuasa ini berada di ambang kematian, sebagai keturunannya, bagaimana dia bisa hanya menonton saat dia berjalan ke tempat kematian ini? Aku sudah mengambil keputusan. Suara yang maha kuasa sangat agung, dan auranya sangat luas. Dia seperti dewa yang turun ke dunia. Cahaya di sekelilingnya sangat menyilaukan, dan dia memandang rendah dunia. Apakah dia akan membobol area terlarang? Yang maha kuasa yang tak tertandingi telah mencapai titik di mana dia kehabisan minyak. Dia ingin bertarung sampai mati. Hati semua orang bergetar. Leluhur. Semua keturunannya maju dan membungkupadanya, berusaha mencegahnya memasuki area terlarang. Bahkan ada beberapa lelaki tua rilem marsial king yang berlutut di sana, mengatakan bahwa mereka bersedia pergi menggantikannya untuk memetik bunga ki. Aku sudah diambang kematian. Semuanya sudah diatur. Kamu tidak perlu mati demi aku. Yang maha kuasa menolak. Leluhur, mohon pertimbangkan kembali. Area terlarang berbeda dengan area terlarang lainnya. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya seseorang, selama seseorang masuk, mereka akan menjadi manusia fana tanpa keuntungan apapun. Benar. Kalau begitu, kenapa kita tidak pergi ke tempat leluhur? Kita akan melakukan yang terbaik untuk memetik bunga ki. Semua keturunannya berlutut di depannya, menghalangi jalannya. Semua orang terkejut. Yang maha kuasa yang tak tertandingi ini ingin memasuki area terlarang. Tampaknya rumor tersebut benar adanya. Banyak yang maha kuasa dan orang suci di usia lanjut yang memilih jalan ini. Pada saat ini, iblis yang tertekan berada pada posisi terlemahnya. Oleh karena itu, banyak ahli yang memilih waktu ini untuk memasuki kawasan terlarang. Sejak zaman dahulu, para ahli yang maha kuasa jarang meninggalkan kuburan. Daerah terlarang adalah tempat pemakaman mereka, dan ini sudah menjadi pemahaman umum. Kematian pada akhirnya tidak bisa dihindari. Tidak peduli betapa hebatnya Anda sebagai pahlawan, masih ada saatnya tirai akan terbuka. Usia tua juga sama menyedihkannya. Pada akhirnya, yang maha kuasa yang tak tertandingi hanya akan menjadi secangkir tanah. Mundur, ini pilihanku sendiri. Yang maha kuasa memiliki kedudukan yang luar biasa dan bermartabat seperti langit. Tatapannya seperti obor saat dia mengalihkan pandangan dan berbicara dengan suara keras. Leluhur. Tangisan sedi mereka menghentikan langkah lelaki tua itu. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak ingin ada orang yang mati demi aku. Yang maha kuasa dari istana bintang ini cukup berani. Dia sudah menebak hasilnya, tapi dia tetap memilih jalan ini. Segalanya telah diatur, dan dia akan melakukan pertaruhan terakhir. 420. Tidak ada yang berani menghentikannya. Yang maha kuasa yang tak tertandingi telah mengambil keputusan. Keturunannya tidak punya pilihan selain tutup mulut. Mereka perlahan mundur ke samping dan memandangnya dengan sedih. Semua orang diam. Yang maha kuasa di awan merah juga mengawasi dari samping. Dia adalah seorang pesaing, tapi dia juga bersimpati dengan orang tua itu. Tidak banyak perbedaan di antara mereka berdua, dan tak satu pun dari mereka punya banyak waktu tersisa untuk hidup. Feng Hao kaget. Dia akhirnya melihat dengan matanya sendiri seperti apa yang maha kuasa di tahun-tahun terakhirnya, dan pilihan seperti apa yang akan dia buat. Semuanya seperti yang dikatakan legenda. Kehidupan yang mulia, memukau dunia, namun pada akhirnya, ia berjalan sendirian di jalan tanpa harapan. Saya tidak bersedia, saya ingin melawan surga. Suaranya menembus langit. Tubuh lelaki tua itu berkobar dengan cahaya putih, melesat ke langit. Dia seperti matahari menyala yang tergantung di langit. Tekanan tertinggi menyapu seluruh pegunungan, seperti lautan luas, menenggelamkan gunung dan sungai. Lalu, dunia menjadi sunyi. Angin gunung berhenti, tanaman berhenti bergerak, dan semua suara lenyap. Waktu sepertinya telah berhenti. Itu adalah keheningan yang mematikan. Semua orang di bawah level marsial yang mulia berlutut di tanah, tubuh dan tubuh mereka gemetar. Yang mulia bela diri juga mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan. Tubuh mereka basah oleh keringat, dan mereka semua merasa itu terlalu berlebihan. Para murid yang semula melayang di langit juga terpaksa turun. Bahkan Raja Bela Diri pun terpengaruh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tekanan, jadi dia tidak membodohi dirinya sendiri. Berderak, berderak. Feng Hao hampir berlutut di tanah. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Setiap tulang di tubuhnya berderit. Wajahnya merah, dan keringat mengucur seperti hujan. Darah juga mengalir dari sudut mulutnya. Tekanan dari Yang Maha Kuasa yang tiada taraf bagaikan langit yang menekan tubuhnya. Bahkan dengan kemampuan bertahan bawaan kura-kura hitam, dia merasa hal itu sulit untuk ditanggung. Ini adalah kekuatan Kaisar Bela Diri. Dia seperti dewa dari zaman kuno, menakuti jiwa manusia dan memancarkan aura mengerikan. Ayo pergi. Dia berteriak seolah-olah dia telah mendapatkan kembali masa mudanya. Tubuhnya mencapai kondisi puncaknya, dan dia terbang menuju tanah terlarang tanpa menoleh ke belakang. Ini mungkin terakhir kalinya orang melihatnya di dunia ini. Waktu sepertinya telah berhenti. Tidak ada yang berbicara. Semua orang menunggu dengan sabar, meski banyak orang sudah menebak hasilnya. Mata ungunya berbinar. Feng Hao memperhatikan bahwa makhluk kuat ini telah memasuki area terlarang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih saat dia mengedarkan seluruh energi di tubuhnya untuk menahan korosi. Dia dengan cepat berjalan menuju gunung datar. Setelah berjalan lebih dari 100 mil, dia berhenti dan menghela nafas panjang ke arah langit. Seluruh tubuhnya mulai layu dan berserakan seperti kertas. Pada akhirnya, abu menjadi abu, debu menjadi debu, ia berubah menjadi tumpukan tanah kuning, dan ia tidak berbeda dengan orang biasa. Leluhur. Ketika mereka melihat pemandangan ini, keturunannya menangis sedih, menangis, suara mereka menggetarkan langit dan bumi. Namun, mereka tidak dapat mengubah apapun. Raja menitikan air mata, suaranya sedih. Dedaunan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, penuh kesedihan. Pada akhirnya, sosok luar biasa itu terjatuh, tak mampu menentang langit. Di tahun-tahun terakhirnya, hidupnya berakhir menyedihkan, tulang-tulangnya terkubur di negeri asing. Saya tidak menyerah, saya ingin menantang surga. Kenam kata ini sepertinya masih bergema, namun sayangnya masih berakhir dengan menyedihkan. Selama berabad-abad, siapakah yang dapat menghindari kematian? Semua orang merasakan keputus asaan. Siapa yang bisa lolos dari kematian? Bahkan orang suci pun hanya bisa hidup selama seribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa putus asa? Ini adalah jalan yang tidak akan pernah berakhir, jalan yang tidak akan pernah berhasil. Mendesah. Sosok besar di awan merah menghela nafas panjang, berbalik, dan terbang menjauh. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Dia tidak ingin melakukan pengorbanan yang sia-sia dan hanya berakhir dengan abu. Tanpa diragukan lagi, meskipun sosok hebat yang tak tertandingi ini telah memanfaatkan momen terlemah iblis untuk menerobos, pada akhirnya dia tetap gagal. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Nefrite, dan semua vaksi utama terkejut. Kawasan terlarang itu memang tidak bisa diakses. Itu adalah kuburan para ahli yang tiada taranya. Namun, lebih banyak lagi tokoh hebat yang ditakdirkan untuk memilih jalan ini di masa depan. Inilah kesedihan di tahun-tahun terakhir mereka. Untuk mendapatkan kehidupan baru, mereka tidak punya pilihan lain. Kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Hanya beberapa orang yang masih melihat sekeliling, berlarian seolah ingin menemukan satu atau dua bunga ki yang telah hanyut. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Saat ini, masih cukup banyak orang di sini. Oleh karena itu, Feng Hao mengikuti kerumunan itu kembali ke kota kecil. Hmm. Saat dia hendak memasuki sebuah penginapan, perasaan bahaya muncul dari lubuk hatinya. Berbalik, dia melihat master sekte dari sekte Grishui dan sekelompok orang lewat. Tidak baik. Melihat mata suram tetua ke-16 berbalik, hati Feng Hao tenggelam, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia menggunakan meteor step dan tidak memasuki penginapan. Sebaliknya, dia langsung pergi ke luar kota dan lari jauh ke pegunungan. Merasakan bahayanya, dia merasa harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dia terus menyapu hutan lebat, berharap bisa segera masuk ke area terlarang. Dia merasa nyawanya terancam, dan dia ingin menjauh dari kota di belakangnya. Dia berharap firasatnya salah. Setelah berlari lebih dari dua jam dan melintasi pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Hao berhenti di daerah pegunungan untuk mengatur nafas. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mendengar beberapa suara tajam menembus udara. Suaranya begitu keras hingga memekakan telinga, seperti guntur yang menembus langit dan melonjak ke arahnya. Itu menuju ke arah kota. Tubuh Feng Hao bergetar, dan seperti keraroh, dia dengan cepat memanjat tebing. Dia menyingkirkan tanaman merambat dan memasuki gua rahasia. Dia menahan nafas dan menekan vitalitasnya hingga titik terendah. Tubuhnya sedingin es, tanpa sedikitpun vitalitas. Segera, dia melihat tiga titik hitam di langit melalui tanaman merambat. Samar-samar, dia melihat wajah suram dari tetua ke-16 dari sekte Grishui. Mereka benar-benar mengejarnya. Murid Feng Hao menyusut, dan hatinya terasa dingin. Dia secara pribadi telah mengalami betapa buruknya seorang ahli rilem marsial mulia. Jika dia ketahuan, dia pasti akan mati. Sesaat kemudian, ketiga sosok itu berhenti dan berputar mengelilingi pegunungan di kejauhan dan wilayah tempat mereka berada. Apakah mereka sudah menemukan Nen? Tubuh Feng Hao terasa dingin, dan dia merasa sangat dekat dengan kematian. Di saat yang sama, dia sangat marah. Pihak lain pasti datang untuknya. Jika dia ditemukan, tidak ada cara baginya untuk hidup. Namun, saat ini, dia tidak berani terlalu bersemangat. Dia tidak berani bergerak, dan vitalitasnya turun ke titik beku. Seluruh tubuhnya tersembunyi di dalam gua batu seperti sepotong kayu mati. Setelah lebih dari dua jam, ketiga orang itu berangsur-angsur pergi dan menghilang ke langit, tetapi Feng Hao tidak berani bergerak sampai langit benar-benar gelap. Dia keluar dari gua batu dengan gesit dan bergegas menuju pegunungan lainnya. Sekte Grishui. Feng Hao mengertakan gigi. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xi akan membiarkan tetua ke-16 pergi demi Master Sekte Lama dari Sekte Grishui. Namun, dia mengingatnya dan bahkan ingin membunuhnya sekarang. Orang seperti ini benar-benar penjahat. Lain kali, dia harus membunuhnya. Feng Hao berencana menerobos ke alam Wuzun dan pergi ke Sekte Grishui lagi.